Kamu tahu game Zenless Zone Zero dalam sebulan bisa menghasilkan 300 miliar? Gimana cara mendapatkan uangnya ya? Yuk kita bahas cara monetisasi dalam game mobile. Cara dapat uang di mobile itu sangat bergantung dari jenis dari gamenya. Untuk target market yang manakah game itu dibuat dan bagaimana behavior dari usernya. Secara umum kita bisa menjadi ada 3 segmen dalam jenis game mobile, yaitu hypercasual, casual, dan midcore. Game yang hypercasual itu contohnya seperti game pizza ready, lalu game yang casual itu contohnya seperti game Monopoly Go, dan game midcore contohnya seperti game Honor of King. Dari spektrum itu, biasanya game hypercasual itu modal monetisasinya lebih besar proporsinya dari iklan. Kalau modal yang casual, dia mengkombinasikan iklan dengan in-app purchase. Sedangkan kalau game yang midcore, lebih banyak elemen in-app purchase-nya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kebalik. Kalau kamu bikin game hypercasual, jangan desain dari game kamu banyaknya menggunakan in-app purchase. Dan sebaliknya, kalau kamu membuat game yang untuk midcore, mereka akan terganggu kalau banyak iklannya. Mereka sih prefer untuk bayar aja daripada harus nonton iklan. So, pastiin model bisnis dari mobile game kamu itu sesuai dengan jenis game yang kamu buat ya. Semoga bermanfaat.